Pada umumnya, ilmu hitam dan santet tak dapat dijelaskan secara ilmiah, dan memang benar adanya, serta dengan berbagai bukti yang muncul. Biasanya, santet dilakukan oleh hukun atas suruhan seseorang, atau kadang karena urusan pribadi. Dan, orang jahat yang mengirim sihir tersebut, biasanya menggunakan hewan yang menjadi media santet, sebagai tunggangan sihirnya. Berikut adalah hewan yang dipercaya menjadi media santet. Tapi, sebelum lanjut, mari ramaikan channel ini biar lebih semangat lagi, memberikan informasi seputar dunia ini. Let's go! Siput atau Keong Hewan yang biasa digunakan sebagai media santet adalah siput atau keong, yang berukuran 2-5 mm. Siput yang ditunggangi santet akan berwarna hitam atau kelemasan. Tak hanya 1 atau 2 hekor saja, hewan itu akan datang dengan jumlah banyak, dan berusaha memasuki rumah tujuan santet. Ular Bukan sekedar ular biasa, ular yang jadi media santet biasanya memiliki ciri berwarna hitam, berkepala unik, dan lebih mengerucut. Serta panjangnya hanya satu jengkal dari ukuran pemilik rumah. Selain itu, ular ini akan datang saat tengah malam atau di atas pukul 11 malam. Sebelum melihat ular ini secara langsung, pemilik rumah biasanya akan bermimpi akan hal tersebut terlebih dahulu. Lipan atau Kelabang Anda paling harus berhati-hati bila melihat lipan atau kelabang masuk ke rumah. Karena hewan mengerikan tersebut menjadi tunggangan tertinggi dalam dunia santet atau ilmu hitam. Jika Kelabang berhasil masuk ke dalam rumah atau halaman rumah, pemiliknya akan segera mengalami hal aneh yang berkaitan dengan santet. Ulat Bulu Mungkin tidak ada yang menyangka jika ulat bulu dipercaya dapat menjadi media tunggangan santet. Ulat bulu yang dijadikan sebagai media santet akan datang pada tengah malam dan membuat Anda, selaku pemilik rumah, merasa kepanasan begitu tewan itu masuk ke dalam rumah atau halaman rumah Anda. Kumbang Tanduk Pernahkah Kamu melihat kumbang bertanduk masuk ke dalam rumah? Jika pernah, sebaiknya Anda perlu waspada. Kumbang bertanduk masuk ke rumah ternyata membawa pertanda buruk untuk seisi rumah. Bentuk kumbang bertanduk pun cukup unik karena punya tanduk yang tak biasa. Sayangnya, jika melihat binatang ini masuk ke dalam rumah, Anda harus segera membuangnya. Pasalnya, binatang ini dianggap sebagai salah satu media santet ilmu hitam. Kalajengking Hewan lain yang biasanya dikirim dengan ditunggang ilmu hitam adalah kalajengking, yang datang tengah malam dan muncul di kamar mandi. Kita tahu bahwa kalajengking merupakan hewan yang beracun dengan duri yang ada di ujung ekornya. Tapi, kalajengking sebagai media santet ini tidak akan menyengat, namun akan langsung membuat seseorang kesurupan seketika setelah melihatnya. Percaya atau tidak, itulah tadi hewan yang dipercaya menjadi media santet atau sihir. Ada baiknya kita selalu meminta perlindungan kepada yang maha kuasa agar terhindar dari hal-hal negatif. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Taukamase TV. Bye-bye.